Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi Saya memperjuangkan itu Nah kalau memperjuangkan itu saya eksesnya jadi presiden Itu ekses Bukan saya mengincar kursi presiden Nah orang bilang gak mungkin kamu jadi presiden Masih mungkin dong Paling tidak kan presiden direktur Orang menjalankan gak mungkin Karena ini urusan partai politik Karena menjalankan itu sudah gak masuk akal Mestinya partai politik yang menjalankan Kalau partai ada yang menjalankan Bapak bersedia? Yang pasti partai saya partai PDI Perjuangan Itu aja Apa beda saya dengan politisi secara umum? Kalau kamu ambisinya adalah politik Maka ketika kamu naik Kamu akan mempertahankan kursi kamu selama-lamanya Jadi kalau kamu adalah memperjuangkan kebenaran keadilan dan prikemanusiaan Kamu tidak pernah mempertahankan kekuasaan Kamu hanya akan terus memperjuangkan terwujudnya keadilan sosial itu tadi Gimana konstitusi dilaksanakan? Jadi bagi saya Jadi pejabat gak jadi pejabat? Kelakuannya sama kok Hidupnya biasa aman, tenang, dan tanpa gangguan Jika dirinya tak mau terjun dan terlibat menjadi pemimpin di pemerintahan Sebagai anak duri pengusaha yang cukup mapan di daerah Pelitung Timur Sebenarnya cukup menyelesaikan sekolahnya di Universitas Trisakti Lalu jadi pegawai atau pengusaha Selesai rongrongan yang menerpanya Namun Basuki Cahaya Purnama Biasa orang menyebutnya Ahok Ingat akan pesan ayahnya Bahwa membantu warga miskin sebagai pengusaha Hanya sedikit orang yang bisa ditolongnya Jika membantu warga miskin yang banyak harus menjadi kepala daerah Waktu saya kecil Bapak saya bilang sama saya Kalau kita mau bantu orang miskin Tidak mungkin sebagai orang kaya Kita harus menguasai itu anggaran pemerintah Pesan ayahnya itu rupanya terus terpatri dan membekas di hatinya Perjuangan pun dilakukan Lolos sebagai wakil rakyat di Pelitung Timur Lalu bupati di tempat yang sama Namun kekalahan pun dialaminya Saat mencalonkan sebagai gubernur di Pilkada Bangka Belitung Sempat menjadi Parlemen Senayan Tahun 2012 menang di Pilkada Jakarta Sebagai wakil gubernur dan gubernurnya Jokowi Tahun 2014 Jokowi menang pilpres Secara konstitusi wakilnya menjadi gubernur Ahok menjadi orang nomor satu di Jakarta selama 3 tahun Pada tahun 2017 Perpasangan dengan Charot Soeful Hidayat Ahok ikut Pilkada Jakarta yang kedua kalinya Hasilnya ia kalah Begitu kekuasaannya sebagai gubernur diserahkan kepada Anies Baswedan Dirinya harus menghadapi sidang peradilan karena dituduh menghina satu agama Sebenarnya kasus itu sudah dipolitisir sedemikian rupa Dengan tujuan utamanya Ahok kalah Kekalahan Ahok itu kental dengan politik identitas Lembaga survei yang harusnya mengedepankan dan mengutamakan kajian, keilmiahan, dan akademik Dengan metodologi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan Polmark sebagai lembaga survei turut diduga membantu dan menginstruksi politik identitas Sebagai perbandingan saja Polmark untuk pilkada tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dibayar lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk jangka waktu 3 bulan Di Jakarta, Polmark hampir 1 tahun Bayarannya bisa berkali-kali lipat yang didapat sebuah kabupaten tersebut Peradilan pun mengidangkan dirinya Ahok pun hadir di persidangan tanpa diwakili Bahkan pembelaannya atau pedoinya dia buat sendiri Namun tetap saja dihukum Dipenjara dan dijebloskan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok Rupanya, tuntutan dari risik sihat bersama FPI dipertimbangkan sebagai aspek gedungnya bertambah besar jika Ahok bebas Setelah keluar dari penjara, Ahok dipercaya Menteri BUMN atas restu Presiden Jokowi sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Ya saya rasakan di BUMN dengan 142 perusahaan Kita perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak Ya kan gak mungkin 142 dipegang satu orang Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak Restu ini diberikan karena jabatan Komut adalah hak prerogatif Menteri BUMN yang harus didiskusikan dan direstui Presiden Tak sampai satu tahun menjabat Komut Ahok membongkar bobroknya manajemen perusahaan plat merah tersebut Banyak yang kebakaran jenggot Rakyat selama ini hanya mendengar desas-desus tentang Pertamina Berkecah kagum dan bangga kepada Ahok Dukungan dari media sosial pun membenjiri kepada ayah dari Nikolas Purnama, Natania Purnama, Taud Albert Purnama, dan Yosafat Abimanyu Purnama Sepertinya Ahok tak perlu berkampanye secara resmi untuk mendapat dukungan suara Melalui kinerjanya saja, rakyat pasti mendukung Kabarnya, rakyat yang dulu terkena rayuan Gombal Anis menyesal memilih mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjadi Gubernur Jakarta Bahkan ada yang meminta Ahok kembali memimpin Jakarta Dalam politik, bisa saja Ahok kembali menjadi orang nomor satu Jakarta Namun, Ahok itu bukan hanya Jakarta yang membutuhkan Indonesia pun mengharapkan dan membutuhkan Tepatnya, Ahok sebagai Presiden Indonesia Karena saya tidak pernah menginginkan sebuah jabatan Saya hanya menginginkan ketika pelanggaran terjadi Saya memperjuangkan itu Nah, kalau memperjuangkan itu, saya eksesnya jadi Presiden Itu ekses Bukan saya mengincar kursi Presiden Nah, orang bilang, nggak mungkin kamu jadi Presiden Masih mungkin dong Paling tidak kan Presiden Direktur Apalagi Ahok sudah terdaftar sebagai kader partai pemenang pemilu legislatif 2019 Jadi, sudah punya gerbong Orang menjalankan nggak mungkin Karena ini urusan partai politik Orang menjalankan itu sudah nggak masuk akal Mestinya partai politik yang menjalankan Kalau partai ada yang menjalankan, Bapak bersedia? Yang pasti partai saya partai PDI Perjuangan Itu aja Orangnya bertanggung jawab Kasus hukumnya pun dijalaninya Tidak seperti Rizik Sihab yang lari dari tanggung jawab Ketika akan dipanggil pihak kepolisian belum lagi pengadilan Sangat layak dan pantas Ahok sebagai Presiden Kedelapan Indonesia Bisa jadi yang takut Ahok jadi Presiden bukan lagi di Indonesia Melainkan negara-negara di dunia Sebab Indonesia bisa menjadi raksasa dunia sebagai produsen Terima kasih telah menonton!